Halo semuanya, baik lagi sama Bang Aye teman-teman Kali ini kita bakal mengupdate progres terbaru untuk perumahan Aikon Tenjo Bisa langsung langganan aja, bisa langsung subscribe channel ini Supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru untuk perkembangan atau pembangunan terbaru teman-teman Video diambil sekitar jam 5 sore Kita bakal mengupdate untuk pembangunan yang sudah masuk ke konstruksi teman-teman Kita lihat ya perkembangannya sudah seperti apa Dan untuk di bawah itu ini adalah akses jalan utama teman-teman Jalan kabupaten ya, mengarah ke Jasinya ataupun mengarah ke Bogor Dan untuk cuaca Alhamdulillah cerah banget Untuk gedung salak terlihat sangat jelas teman-teman Update untuk pintu depan atau akses utama sudah progres pemasangan rangka atap Dan sudah lumayan terlihat ya untuk kerbang masuknya Dan sedang ada pekerjaan untuk pemasangan pon atau huruf-huruf Aikon Tenjo itu sendiri teman-teman Lagi masangin huruf-huruf ya di samping sisi sebelah kiri Progres untuk blok DB8, 6 dan DB4 Lagi progres pengacatan dasar teman-teman Sudah memasuki pemasangan rangka atap Kita bakal ngebahas untuk progres yang ada di sebelah kanan Ataupun yang ada di sisi sebelah kiri ya Yang kita tidak sebutkan untuk bloknya berarti belum Belum masuk ke pembangunan teman-teman Yang kita sebutkan hanya yang sudah dibangun aja Dan untuk teman-teman yang berminat sama unit di Aikon Tenjo Bisa langsung Whatsapp Nomornya ada di deskripsi video teman-teman Nanti bisa langsung Whatsapp aja Nanti Bang Aye follow up ke marketingnya ya Sementara untuk Aikon Tenjo sendiri Untuk lokasinya itu ada di desa Singabra aja Berdempetan dengan Agung Podomoro teman-teman Atau kota Podomoro Tenjo Nanti kita lihat ya Ini nanti titik-titiknya Lokasi Aikon Tenjo dan perumahan Atau developer tetangga atau kompotitor Atau saingan lah ya Tapi kalau kita bandingin Apple to Apple Sama dengan Podomoro Kayaknya jauh beda teman-teman Tapi ini lokasinya sangat strategis teman-teman Dekat ke sarana pendidikan Sarana komersil Atau sarana untuk urus-urus surat administrasi teman-teman Dekat ke kantor desa, kantor kecamatan Dan yang paling penting untuk akses pendidikan itu Selangkah ke SDN 1 dan SDN 2 Singabra aja Jadi tinggal jalan kaki dari perumahan Aikon Tenjo Teman-teman bisa langsung Anaknya bisa langsung sekolah ya Untuk kantor desa juga Untuk kantor desa itu satu lingkup teman-teman Antara SDN 1, SDN 2 dan kantor desa Nah agak melebar ke arah utara Kurang lebih sekitar 3 menit Ketemu kantor kecamatan Terus Kota Podomoro Dan kalau misalkan agak menyamping ke sisi sebelah kiri Ada pura derata 3 raksa teman-teman Yang nantinya teman-teman tau sendiri ya Mungkin teman-teman udah tau ya teman-teman Teman-teman lagi deh Pokoknya teman-teman bisa ditonton videonya sampai selesai Karena kita bakal ngulik sampai dengan kakak rakarnya tau Pokoknya ditonton ya Updatean mengenai progress yang kita sebutkan Pokoknya yang kita tulis di text video itu berarti sudah masuk ke konstruksi teman-teman Yang tidak ditulis text Ataupun yang tidak kita sebutkan berarti masih coupling untuk lahannya Progress E4, E5 Sampai dengan ke belakang berarti yang sudah masuk ke konstruksi Nah ini dia beberapa unit-unit yang sudah masuk ke pembangunan Untuk progress terbaru di bulan Januari Yang berminat bisa langsung WhatsApp Nanti Bang Aye follow up ke marketingnya Dan kalau misalkan teman-teman Ingin menanyakan Ataupun Menanyakan hal-hal di luar Perumahan Icontainya Ataupun nanya-nanya sarana pendidikan Terus akses-akses ini dekatnya kemana Bisa tanya di kolom komentar Nanti kita sharing bareng teman-teman di kolom komentar Yang paling banyak itu di sisi sebelah kanan yang sudah masuk ke konstruksi Dan ternyata untuk Icontainya sudah ada yang nempatin Itu ada dua unit rumah atau tiga ya Pokoknya sudah ada yang nempatin Dan infonya belinya cash teman-teman Cash keras dia Tanpa KPR Jadi bisa langsung ditempatin Untuk PIO Kalau kita ngomong PIO ataupun lokasinya Ini lumayan kayak resort-resort gitu Memang aja dikasih namanya Icontainjo Resort Home Dan untuk lokasi lahannya juga Ini lebih ke dataran Bukan dataran tinggi ya Kalau dataran tinggi itu kayak gunung teman-teman Tapi ini lebih ke burbukit ya Lebih ke burbukit Jadi benar-benar perumahannya itu ada di atas Tapi enggak jurang ya Bukan berarti Dataran bukit Bukan berarti jurang Ya pokoknya teman-teman bisa dilihat di video Kalau misalkan teman-teman enggak percaya Silahkan datang ke lokasi langsung Untuk mensurpai Takutnya kita dikira Nggak bagus-bagusin doang Ataupun gimana Karena apa yang ada di video Apa yang Bang Aye lihat Sama mata Bang Aye Benar-benar Emang lokasinya bagus teman-teman Dan untuk lokasinya itu Nempel ke Jalan Raya Kabupaten Jalan Raya Kabupaten Tangerang Ke Bogor Dan ke Perumahan developer yang Sebelahnya itu Cuman selangkah ya Oke terima kasih banyak teman-teman Yang mau nyalain silahkan See you in the next video teman-teman Sampai jumpa di video selanjutnya